Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bahagia dimanapun berada Udah kangen banget kita nih ya Udah berapa purnama nih Kita gak jumpa dengan Sahabat semuanya Melalui channel Jalan Bahagia Di acara Moti Santri Karena kemarin itu kita banyak Kesibukan ya Terutama kesibukan Dengan PPKN Dengan Pak Kopidya Jadi Alhamdulillah hari ini kita bisa Kembali Tayang Jalan Bahagia Dan spesial edisi Kenapa? Karena saya menghadirkan Narasumber yang luar biasa Berdua ini ya ada Amir Ada Rama Lihat penampilannya nih luar biasa Ada sesuatu yang tersimpan Di menang mereka Nanti akan kita kupas ya apa kira-kira Sesuatu tersebut ya Mari kita sapa bersama nih Amir apa kabar Amir? Alhamdulillah Alhamdulillah Rama gimana? Rama sehat Alhamdulillah Jadi sahabat semuanya Amir dan Rama Ini Alumni Umul Kuro Dia baru lulus tahun kemarin ya Dia Ini termasuk Alumni Corona Jadi LC lulusan Corona Kenapa alumni Corona? Karena Karena ketika wisuda Tidak dihadiri oleh orang tua Bahkan Awalnya Wisudanya rencana Mau wisuda online Tapi Alhamdulillah bisa offline Meskipun tidak dihadiri oleh orang tua Dan ini sejarah nih Sepanjang Umul Kuro Berdiri Wisuda baru pertama kali Tidak dihadiri oleh orang tua Jadi wisudanya penuh dengan air mata Tidak masalah Wisudanya penuh air mata Tapi masa depannya harus ceria Ini penting Kenapa? Karena udah masuk jalan bahagia Harus bahagia Karena kita punya slogan Bahagia adalah hak segala bangsa Jadi semua orang harus bahagia Rama sama Amir Ini Kemarin Mereka berdua Sama dua orang temen yang lain Perempuan Jadi ada empat orang Yang diberi amanah oleh pesantren Untuk mengabdi Di pesantren itu ada Dua macam pengabdian ya Ada pengabdian Di dalam pesantren Umul Kuro sendiri Kemudian pengabdian di luar pesantren Di lembaga-lembaga pendidikan Yang ada di seluruh Indonesia Kebetulan Amir sama Rama ini Kebagian pengabdian yang paling jauh Tempatnya di Nusa Tenggara Timur Dan daerahnya Saya gak hafal apa daerahnya Kita cerita langsung ya Silahkan gak apa-apa dibuka maskernya Rama Sama Amir Biar keliatan gandengnya Ini Amir Ini Rama Silahkan cerita dulu Amir nih Amir dari mana asalnya Kemudian gimana keluarga Rama pendidikan ya Kalau saya sendiri asal-asal dari Pekalongan dari Jawa Oh Jawa Pekalongan ya Ketika pertama kali berangkat sebenernya Tiga nya dimana Amir? Di Jakarta sekarang Di Jakarta sekarang Kalau pertama kali berangkat ke NdT untuk izin ke orang tua Sebenernya kalau dari ayah menizinkan Kalau dari ibu masih berat Kenapa Pak Ibu berat Ibu orang-orang yang menang Langsung tak jalan ya? Orang yang Jawa ada dua ya Oh Jawa ada dua ya Orang yang Jawa Berat ya karena Biasanya orang Jawa kan lebih kuat ya Iya lebih kuat biasanya Kenapa alasannya ibu itu? Mungkin karena ibu ya Maksudnya lebih Maksudnya bakal mati Maksudnya masih bisa Maksudnya ada Kalau ini Rama gimana Rama? Kalau saya asli orang Depok Depoknya Petawi berarti ya? Iya Depok Petawi Bapak Petawi Ibu Petawi? Jawa Jawa Bapak Ibu? Ibu Depok Depok Petawi oke Dua-duanya izinkan ketika Rama mau ke NdT? Ya mungkin sama ya dengan Amir Cuman ibu itu Itu berat sekali izin orang tua Karena takut kenapa-napa Apalagi baru lulus juga Ditinggalan tahun Ditinggal setahun lagi Nanti takut nanti disana ditangkep sama ini Gak sukuk-sukuk Kan kita tau kan Di NdT itu minoritas Iya betul Jadi Orangka sedikit Nusa Tenggara Barat itu Mayoritas muslim Kan TNTB ya TNT ya Nusa Tenggara Barat itu bahkan dikenal sebagai Wilayah serbu masjid ya Karena banyak masjidnya banyak santrinya Tapi di NdT ini kebalikannya Kebalikannya Jadi minoritas muslim Jadi kebanyakan Kristiani ya Dan ini memang Tadang dakwah kita sebenernya ya Tadang dakwah kita Dan luar biasa ini Amir sama Rama ini udah berdakwah disana ya Amir dan Rama bisa menceritakan perjalanannya Kita akan gak tau nih NdT nya dimana sih Tidak banyak Ada Flores ya Ada Dili Apakah ini Apa namanya Udah deket-deket ke timur-timur misalkan Udah ke luar negeri Udah ke luar negeri Udah ke luar negeri Masih di Indonesia Dimana apa namanya Gimana nih apa perjalanan Amir sama Rama nih Dari Bogor Ya kan Seharusnya dari Mulgoro ya Iya Nah kemudian sampai kesanaan Gimana perjalanannya itu Sebenernya dari Awang ada Miss Komunikasi sebenernya Waktu itu Rama hubungi saya Nanti tanggal 15 Apa? Juli 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 Tahun lalu ya Tahun lalu 15 Juli Kondok ya bareng sama aneh kata Ngapain Kita langsung berangkat NdT katanya Berangkat dari Wisma Jakarta Akhirnya kita berangkat Untung kita belum bawa tas besar Berdua ke kondok Terus Andri kan ingin Loh kok saya gak tau Kalian mau berangkat Oh iya Terus Andri Telepon Ayah Hasan Pemilik Tantren yang di NTT Telepon-telepon Ternyata Maksud Ayah Hasan adalah Tanggal 15 itu kita setiap siap Berangkatnya tanggal? Tanggal 25 Oh 10 hari tuh Coba bayangkan ya Persiapannya aja 10 hari sahabat semuanya ini Bagaimana perjalanannya nih Kalau mau berangkat di Jakarta Persiapannya paling 1 jam Mau berangkat ke Jawa Persiapannya sekian jam Ini persiapannya 10 hari Kenapa Mau berangkatnya ke NTT Ketika selesai 10 hari ini di Mulukuro Pas berangkat ini gimana ini Pas keberangkatan ini Keberangkatan Pas nyampe Kita kan ke Wisma dulu Ke Wisma dulu Terus Itu sampai jam 11 Wisma apa tuh Di Wisma Di Wisma Di Wisma Di Wisma Di Wisma Jadi nginep disana Iya Iya Kita lihat kan Nginep tuh pengen istirahat Ternyata berangkat jam 1 malam Oh aduh Nyampe disana jam berapa Jam 11 Nyampe Wisma jam 11 Jam 1 malam Dan langsung berangkat Iya Ternyata Bukan nginep Numpang ke toilet Numpang ke toilet Numpang ke toilet Terus langsung berangkat Iya Jadi Dari Jakarta Bandara Soekanahata Turun dimana? Kupang Di Kupang Dari Kupang Ke Larang Tuka Pesawat lagi Pesawatnya pesawat apa Dari Kupang ke Larang Tuka itu? Kecil Kecil Berapa orang penumpangnya? Sekitar 60 60 ya Lebih kecil ya Jadi Di pesawat itu tuh Gimana? Apa Ada perbedaan Pesawat yang besar Yang dari Jakarta Ke Kupang Dari Kupang ke Apa namanya? Larang Tuka Larang Tuka itu ada beda nggak? Apakah Goncangannya Misalkan kan awalnya Naik gini nih Naik bis Kemudian tau-tau naik Odong-odong misalkan Ada bedanya apa nggak? Beda di size doang Iya Oh sama Iya Yang tadi hidupnya lega Pas naik pesawat Buku jam Rapat 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 Wah luar biasa Jadi Ininya Betul-betul rapat ya Kemudian Kalau ada Ketika take off Ketika landing Kerasa apa nggak? Karena Kita pertama kali Pesawat Yang penting Turun aja Turun di bawah Luar biasa Dan pertama kali naik pesawat ya Ini luar biasa Bagi sahabat semuanya yang belum pernah naik pesawat Nanti kita kasih Tiket 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 khusus Pake pesawat Adam Air Udah nggak ada pesawat Kan Adam Jadi Berapa jam itu? Dari Kupang ke Larang Tuka Larang Tuka Larang Tuka Larang Tuka Larang Tuka Larang Tuka berapa jam? 40 jam Dekat ya Dari Larang Tuka turun di bandara 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 kecil ya Nah dari bandara itu? Ke pelabuhan Ke pelabuhan lagi Dari pelabuhan naik? Dari pelabuhannya kapal Kapal lagi Sahabat semuanya luar biasa Makanya persiapannya 10 hari Saya nggak bisa membayangkan ya Jadi Naik pesawat Turun di Kupang Kupang itu masih kota ya Nah kemudian dari Kupang Naik pesawat lagi yang lebih kecil Yang tadi Yang mepek kayak gini Kayak angkot Yang dari apa Lu bilang barengkok Luar biasa Nah kemudian Naik lagi ke Naik ke bandara apa? Kelabuhan Nah dari bandara ke pelabuhan Naik mobil Berapa jam Berapa menit? 20 menit Dekat ya Dari bandara Ke Dermaka 20 menit Dari Dermaka Naik peri Naik kapal kecil Kapal kecil Peri Peri ya Peri Karena kalau di Sumatera Kan dia ada ini Ada Pakai Pompong Ya itu Ada Ini kecil Ya Kemudian ada juga Yang pakai Apa namanya Itu Ya agak gede dikit Ya Ya Ini pakai peri Pakai peri Pakai peri atau pakai kapal yang mesinnya di belakang Yang keliatan ada mesinnya di belakang Pakai peri Ya betul Karena saya pernah pakai board kayak gitu Ya betul Pakai speedboard pernah saya Jadi Barang-barang penumpang banyak Di Di Apa di Apa namanya Riau itu Di Tungkal Ada dari Tungkal Tungkal itu daerah Jambi Masuk ke Riau Tembilahan Pakai itu tuh Speedboard kayak gitu tuh Wah Tunggu Wah Ini peri 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 Setengah jam Setengah jam Di Dermaga Dari Dermaga Ke pesantren Sebelum pesantren kita disambut gitu Disambut Oh subhanallah Disambut sama warga Rambung Ada tarian Tengah Haruh banget Atau dikasih bunga Malah Samputannya seperti apa Samputannya Pas pertama datang kan Kita datang Kie-nya sendiri nyambut Cuma pas pertama datang Kita nggak tau kalau beliau kie-nya Biasa Kita tau pas udah rapat Kok itu kie-nya kemarin dijemput Sikkel Nggak enak kan Samputannya apa Samputannya Berdiri orang-orang Apa gimana Kita diajak ke rumah suku Oh iya, jadi ketika turun dari mobil, langsung diarahkan ke rumah suku? Iya, rumah suku. Jadi di rumah suku ngapain? Itu kita cipta-cipta di satu. Oh iya, cipta-cipta di satu. Gimana ngeliatnya kakin ke? Kepala sukunya ada? Ada. Ada. Sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Pakaiannya pakaian biasa? Pakaian biasa. Gak pakai pakaian apa gitu. Mau pakai tombak. Gak, gak, gak. Lalu udah masuk modern. Jadi udah pakai baju ya. Nah ini penting nih sahabat semuanya. Udah-udah ini, udah sari. Kemudian selesai dari tempat ini, kepala suku, diantar langsung ke pesan tren. Iya. Berapa lama perjalanan? 10. 10. Mobil pakai mobil? Mobil bak mobil apa? Mobil bak. Di sana ini penting ya. Jadi di sana itu gak ada mobil tertutup ya. Angkotanya gak? Orang-orang sana itu gak ada yang menutupi segala sesuatu. Semuanya terbuka. Sampai mobilnya dibuka sebelahnya. Saking panasnya. Jadi transportasinya mereka pakai cloth bag ya. Pakai ase alam. Iya, ase alam luar biasa. Makanya ini Rama sama Ambir ini tambah ganteng, tambah kuat ya. Kenapa? Karena biasanya yang kulitnya agak gelap itu lebih kuat daripada yang kulitnya terang. Biasanya katanya. Kata-kata Andri eksotik. Eksotik. Ya itu. Eh, eksotik asal Andri. Eksotik. Nanti. Apa namanya. Ada ngeliat apa yang lain. Dan jadi pengambian. Jadi setelah selesai itu gimana? Di pesantren. Pesantrennya seperti apa sih? Nah ini sahabat semuanya ya. Nah sebelum mereka cerita terhadap pesantren ya. Jadi di NTT ini. Saya juga baru tau ya. Ternyata di NTT ini banyak juga orang-orang yang tertarik dengan Islam ya. Jadi banyak yang ibunya, bapaknya masih Kristiani. Anaknya itu mau masuk Islam. Nah dan yang seperti ini nih. Mereka butuh wadah. Butuh wadah. Dimana kira-kira mereka belajarnya. Akhirnya didirikanlah pesantren ya. Dan mayoritas emang mereka itu mu'alap. Mu'alap ya. Mu'alap ya. Jadi pesantren-pesantrennya ada di sana itu untuk menampung anak-anak yang orang tuanya masih non muslim. Ada juga yang sama orang tuanya sudah masuk Islam ya. Semuanya udah mu'alap. Kemudian orang tuanya pengen anaknya dipesantrenkan. Nah silahkan cerita pesannya seperti apa sih. Apakah gedungnya tingkat lima misalkan. Atau gimana pesantrennya. Ya silahkan. Sekarang Rama gantian nih. Tadi Amir. Sekarang Rama. Gimana Rama? Pesantrennya. Pas kita datang bonok. Ya kita sedikit kaget sih. Sedikit lah banyak kagetnya. Sedikit. Oh sedikit agak banyak. Kira-kira di awal kita mikirnya. Eh nanti kayaknya bubuk nih. Oh ya. Oh udah modern, udah tembok. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Jadi pesantrenya ternyata udah dibangun ya. Iya udah dibangun. Dengan bata, dengan semenya. Alhamdulillah. Berapa lantai pesantrenya? Satu lantai. Satu lantai. Jadi disana ada asral putri sama asral putra. Tapi putri banyak pesantrenya. Putri lebih banyak pesantrenya. Cuma kita banyak pengalaman lah. Disana jadi banyak belajar tau. Cara mendidik santri. Iya iya iya. Endete. Terus kita juga diajarin. Ngebun. Berkebun. Santri tuh. Belajar ini ya. Belajar biasa. Masuk kelas. Masuk kelas biasa. Masuk kelas biasa. Berkebun juga? Iya berkebun juga. Lebih banyak mana? Belajarnya apa ngebunnya? Ada belajar ngebunnya. Kalau pagi. Kalau pagi. Seperti biasa. Dari pagi sampai siang. Dari siang sampai sore itu kegiatan lain. Berkebun. Berkebun. Wah ini luar biasa. Ini berarti pesantren yang mengajarkan entrepreneurship. Jadi santri itu bukan hanya diajarin ilmu. Tapi juga skill juga. Berkebun kan skill. Life skill ya. Jadi setelah mereka dewasa nanti bisa menjadi petani yang sukses. Ini nih namanya apa pesantrennya? Kita kan berbicara nih pesantren. Namanya pesantren apa namanya? Madinatun Najah. Madinatun Najah. Oh luar biasa. Namanya indah sekali ya. Ini tabarukan dengan kota Madinah. Ya Najah itu berarti kan sukses. Jadi kota yang sukses. Oh subhanallah luar biasa. Berapa jumlah santri disana? 180. 180. 180 dan asli luar sana semuanya? Ya. Yang perempuan cantik semuanya? Cantik lah. Ganteng. Ganteng. Kalau kaki-laki ganteng. Kalau kaki-laki ganteng. Ketika ada laki-laki ganteng. Ketika ada laki-laki ganteng. Ini bahaya. Laki-laki ganteng. Ini koko nih kerajaan. Jadi semuanya dia cerita dia. Ini kan koko ini dia bukan dari pesantren. Dia kan dari Smea dia. Tapi terlipat di radio. Uki radio. Jadi katanya ada hal yang spesial ketika dia terlipat di radio Mulukuro. Kalau masuk ke Mulukuro kan dia dianggap bagian dari Mulukuro. Bahkan dianggap bagian dari guru-guru. Dibanggilnya Ustadz. Kata dia. Saya nyesel juga ke Mulukuro. Kenapa? Kalau dipanggil Ustadz. Ketika Ustadz aja. Kata dia. Jadi kalau perempuan cantik. Kalau laki-laki ganteng. Mereka itu mayoritas. Orang kampung sana. Dekat sana ya. Kemudian bayaran gak sih? Benar-benar dekat. Grafis ini semuanya? Untuk makannya juga gratis? Iya. Sekolahnya gratis? Asama gratis? Iya gratis. Oh subhanallah ini. Yang bayarin sih apa nih? Kalau gratisnya. Yang bayarin sih apa nih? Dari mana intinya nih? Atau jangan-jangan karena gratis makannya seadanya. Kita makan rumputnya. Tetap dikasih makan. Oke. Dari mana ini? Uangnya dari mana? Operasional sehari-hari dari mana yang tahu Pak Amir dan Rama ini? Ini ada dana bos. Oh ada dana bos. Karena ada sekolahnya ya? Iya sekolahnya. SMP SMA berarti? SMP SMA. Oke. Ada dana bos alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Terima kasih nih pemerintah ini. Yang sudah membuat kebijakan terkait dengan pemberian dana bos ya. Ternyata sangat dirasakan dan dinikmati ya. Bahkan sampai di daerah timur sana ya. Rosok. Rosok. Masih menikmati dana bos alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Kita harus mengapresiasi ya ini ya. Karena ini kan hal yang luar biasa membantu ya. Sehingga pendidikan bisa terus berjalan. Dan kita harus ingat bahwasanya pendidikan itu adalah kunci keberhasilan. Jadi ada dana bos ya. Itu kan dana bos itu operasional sekolah ya. Iya. Untuk bayar buru, beli kaput. Di sana pakai kaput atau pakai spidol? Udah spidol. Oh udah keren. Berarti udah whiteboard ya. Mantap. Mantap. Jadi nggak ada debu-debu lagi. Alhamdulillah. Kelasnya udah kelas biasa. Di ruang kelas. Udah. Pakai ubi. Pak ubi. Iya. Ini lebih keren daripada dulu hulkuro kan. Masih beda. Masih beda. Luar biasa ini. Berarti NTT itu bagus juga ya. Jadi untuk makannya dari mana ini? Tadi kan sekolah ya. Bos kan untuk sekolah ya. Untuk makannya dari mana? Dapet banget. Ada kepolisian. Oh iya. Ada kepolisian ngasih. Oh ini luar biasa ya. Kalau kita dikasih polisi apa ngasih polisi? Ini luar biasa ya. Polisi ngasih pesantren. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi bantuan pribadi apa korps mereka? Korps mereka. Korps mereka. Oh iya sebenernya. Itu sebelum sekali. Pasti ada. Selain dari polisi dari mana lagi? Kadang dari warganya sendiri. Orangnya kita. Kadang 9 kali ngirim beras. Ngirim telur. Jadi warga sendiri men-support ya. Men-support. Sangat biasa. Ini itulah ya. Jadi masyarakat Indonesia itu bukan hanya di daerah barat. Tapi di daerah timur juga. Semangat gotong royongnya itu kuat. Ini citra Indonesia ini. Yang harus dimunculkan ke luar negeri. Kita ini bangsa yang saling memiliki. Ya jadi istilahnya berat sama. Ringan sama di gijing. Berat sama di pikul. Nah ini betul terjadi ya. Jadi masyarakat di NTT pun mereka saling menolong ya. Selain bantu ya. Nah ini luar biasa. Yang punya beras ngasih beras. Yang punya telur ngasih telur ya. Yang punya apa lagi? Mungkin ada ini buah-buahan ya. Ikan. Ikan. Yang punya telur. Yang punya telur. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi ini merupakan nilai plus ya dari bangsa Indonesia ya. Saya dapat bocoran nih. Jadi Rama sempat sakit katanya. Datang kesana. Kemudian ada sesuatu akhirnya jadi sakit. Kenapa itu Rama? Sakitnya kenapa? Ini inget kangen sama orang tua. Apa? Apa ini kangen sama seseorang? Aduh. Ya. Sakit karena. Belum terbiasa mungkin sama airnya. Air payau kan. Air payau. Airnya air payau. Air payau. Buat apa air payau itu? Air buat mandi juga. Buat minum juga. Oh sebuah anak luar biasa. Ini luar biasa. Minum sana tanpa dimasak. Hahaha. Saya gak bisa membayangkan sama semuanya. Ini harus dicoba ini. Hahaha. Aduh. Minum air payau tanpa dimasak. Hahaha. Dan kadang Corona. Oh luar biasa ini. Hahaha. Siapa tau jadi ini. Jadi obat. Aduh. Aduh hidup. Hahaha. Jadi luar biasa. Ternyata gak masak air ya. Enggak ya. Jadi langsung diminum ya. Dari keren ya. Air payau itu kan air yang. Ya agak asin dikit. Baunya juga khas ya. Deket dengan laut ya. Itu untuk wudhu aja. Kumur-kumur aja lumayan. Minum. Hahaha. Kalau saya udah. Mentira putih udah. Hahaha. Dan Rama itu sempat sakit karena itu ya. Saya perut putih. Iya. Sakit perut berapa lama itu Rama? Semingguan. 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 Dua mingguan. Saya beli air sendiri. Akhirnya setelah itu sembuh. Biar biasa. Biar biasa. Alah bisa karena biasa. Sebenernya kalau kita biasa makan batuk bisa. Hahaha. Bisa enak juga kan ya. Tapi kalau batuk gak mungkin. Gak contoh anak pencernaan ya. Itu kan masih air ya. Nah ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan. Apa sih kesan yang paling mendalam buat. Amir buat Rama ya. Selama setahun nanti di sana. Kebaikan warga sana dan santri-santri. Kebaikan warga dan santri-santri. Oke. Ada cerita khusus terkait dengan kebaikan warga. Amir. Sebenernya. Sebenernya waktu. Kan disana tuh. Ketika ada orang meninggal. Itu kan ada. Apa sih. Kita para ustad diundang. Jadi di dalam santri-santri putra juga. Nah. Waktu kita datang. Kita. Kan kalau yang di luar itu kan anak-anak muda. Yang di dalam itu sesepuh. Pas kita datang. Suruh langsung ke dalam. Sesepuh. Oh sepuh anak-anak. Dianggap sesepuh. Iya. Nah itu berarti mereka ta'zim kepada ilmu. Iya. Ta'zim kepada ilmu. Ta'zim kepada guru. Luar biasa. Padahal masih muda. Amir ramadhan baru ya. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Ini luar biasa. Ini nilai tambah lagi dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sangat-sangat sopan. Iya. Dan pandai menghormati orang lain. Nah ini luar biasa. Terus. Ada kisah yang lain dari ramadhan mungkin. Mungkin ya. Mungkin ya. Terkait dengan semangat masyarakat. Saya pernah mendengar. Apa benar apa enggak ya. Jadi kalau di sana itu enggak ada tukang bangunan. Enggak ada. Iya enggak ada ya. Iya bener-bener ya. Kenapa kalau enggak ada tukang bangunan di sana. Semua warganya tukang bangunan. Semua warganya tukang bangunan. Di sana enggak ada tukang bangunan. Karena semua warganya tukang bangunan. Bisa dijelaskan. Gimana? Ini ada dari penjelasan ini ya. Mungkin karena dari warganya kan soliditasnya membuat. Iya. Jadi ketika ada pemulangan suatu rumah. Setelah orang ini. Lapor kepada Pak Imam di sana. Pak Imam itu. Pak Imam Masjid. Oh iya. Pak Imam Masjid. Nanti Imam Masjid mengumpulan kepada semua warga. Ayah pemulangan rumah. Nanti. Dalam hitungan menit mereka udah kumpul. Warga itu semua ini ya? Tanpa harus dibayar atau apa. Dan datang. Itu. Model rumah. Kita tinggal mengenok. Pake jingga-jingga-jingga. Sehari udah. Berdiri. Oh subhanallah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini semangat gotong royong kembali. Kembali semangat gotong royong. Ternyata. Karena. Orang-orang. Musa Tenggara Timur ya. Di daerah Timur itu. Mereka. Semangat gotong. Keluarganya sangat erat ya. Ketika ada satu yang membutuhkan. Semuanya ikut. Diklimbrung ya. Tadi sampai bikin rumah. Gak usah pake togang bangunan. Gak ada hitung-hitungan. Berapa jam. Atau berapa hari. Yang berharanya. Warga semuanya turun. Dan warga. Tanpa di minyak apa-apa. Iya. Itu betul-betul ini ya. Keikhlasan. Ini luar biasa. Ngomong-ngomong keikhlasan. Nah. Saya pengen tau juga nih. Kita tes nih. Keikhlasan. Rama sama Amir ini. Apakah. Betul nih. Amir sama Rama ini ikhlas nih. Saya dapet bocoran juga sebenernya. Ya. Rama sama Amir ini. Dibayar gak sih. Ya. Dia ketau. Saya udah tau sebenernya. Ya. Biar. Sahabat-sahabat bahagia semua tau juga nih. Iya pasti. Ini Ngamdi disana. Ini orang Jawa kok ini. Ya. Jauh dari keluarganya. Ngamdi di NTT. Kemudian dia. Bekerja. 24 jam ya. 24 jam ya. 24 jam ya. Ya pagi siang sore ya. Ngurusin sandri. Ngajar juga ya. Ngajar di sekolah juga. Kemudian di luar sekolah juga ngajar. Bimbing bahasa. Kemudian ngatur makan. Ngatur soal segala macem ya. Ini 24 jam. Nah. Sekarang. Gajinya berapa miliar ini kira-kira. Hehehe. Ya. Kita liat garis bawah ini gratis tadi. Hehehe. Nah gak perlu kita jelaskan mungkin udah kelihatin gratis ya. Ya. Jadi. Jadi. Mereka berdua ini gak dibayar. Ini sahabat ini luar biasa. Jadi pengabdian mereka selama. 12 bulan ya. 12 bulan di sana itu. Tanpa ada honor sama sekali. Tanpa ada honor sama sekali. Dan mereka gak pulang. Ini penting ya. Iya. Masih bertahan di sana. Iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada apa yang mau sebe. Hahaha. Hahaha. Saya gak meragukan. Saya gak meragukan. Ya. Gak meragukan perjuangan Amir. Gak meragukan perjuangan Rama. Ini luar biasa. Anak umur Kuro bisa survive di sana. Anak umur Kuro bisa berjuang di sana. Dan tadi tanpa iming-iming bayaran. Mereka bisa mengabdi sepenuh hati. Nah ini luar biasa. Semoga kisah Rama. Kisah Amir. Ini menjadi inspirasi. Buat kita semuanya. Bahwasanya. Yang penting kita bergerak dulu. Harik. Fain nafil haroka barokai. Dan semuanya dalam pergerakan ada keberkahan. Terima kasih sahabat semuanya. Sudah 30 menit kita bersama. Semoga bermanfaat. Dan kita doakan nih. Amir sama Rama. Semoga tambah sukses. Amin. Perjualan mereka luar biasa. Mereka cinta banyak ke saya. Aduh. Kalau diceritakan ini. Gak bakal cukup satu hari ya. Karena banyak kisahnya. Nanti. Akan ada tambahan. Plus. Ya. Kita masukkan video-video. Pegiatan mereka. Ketika di. Pesan Trendy Antidak tersebut ya. Terima kasih sahabat semuanya. Salam bahagia. Dan selalu bahagia. Kenapa? Karena bahagia adalah hak segala bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.